Suasananya seperti pasar tumpah, penumpang, pedagang, pengamen, sampai pembinta sumbangan melebur jadi satu. Semua jadi penghibur bagi perjalanan saya. Entah berapa kali saya menghirup aroma kota tua Yogyakarta, wangi tanah para sultan tidak pernah membuat bosan, bakal menjadi pengalaman tidak terlupakan. Saya berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Saya mau ke Yogyakarta tapi naik kereta ekonomi. Saya mau beli tiket dulu ya. Tiketnya 28 ribu rupiah, jadi perjalanan sekarang itu jam, kereta berangkat jam 12, kita sampai Jogja nanti jam 10, jadi kira-kira 10 jam. Murah loh, cuma 28 ribu rupiah. Naik kereta ekonomi, salah satu cara murah pepergian. Kereta ini masih jadi primadona penumpang bergantung pas-pasan. Ada satu tips selama di stasiun ataupun ketika naik kereta api. Amankanlah dompet dan barang-barang bawaan. Demikian amanan, saya menunggu kereta di dekat bapak-bapak polisi ini. Kereta datang tak lama kemudian, tepat waktu dulu. Selama ini, saya mengira kereta selalu datang ke London. Inilah kereta Gaya Baru Malam Selatan, berangkat dari Jakarta menuju Surabaya melalui kota Yogyakarta. Gaya Baru Malam adalah kereta modern generasi pertama. Ditambah nama selatan karena kereta ini lewat jalur selatan Pulau Jawa. Ketika diluncurkan tahun 80-an, kereta ini benar-benar bergaya baru. Sekarang, gayanya mungkin sudah ketinggalan zaman. Hawa panas menyergap karena sebagian kitas angin tidak berfungsi. Suasananya seperti pasar tumpah. Penumpang, pedagang, pengamen, sampai peminta sumbangan melebur jadi satu. Semua jadi penghibur bagi perjalanan saya. Mau makanan, tukang makanan lewat terus setiap saat. Terus kalau mau hiburan, tukang amin, ganti-gantian datang. Kalau bosan, kita tinggal isi TPS karena tukang TPS-nya juga ada jualan giling. Kereta ini terdiri atas 10 gerbong penumpang plus 1 gerbong restorasi. Satu gerbong penumpang mampu mengangkut 106 orang. Perjalanan dipimpin dua kondektur. Di seluruh Indonesia, jalur kereta api cuma ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Naik kereta murah membuat kita menemui berlagam orang. Seperti selompok anak jalanan ini. Bermodal gitar kecil mereka mengamen jika butuh uang. Di stasiun Cirebon, kawan-kawan seperjalanan saya ini turun. Sejenak saya ikut turun untuk menghidup sedikit hawas segar. Jika di jalan, jam setengah empat. Sekarang baru sampai Cirebon, masih setengah perjalanan lebih menuju Jogja. Sebagian penumpang mulai kelahan. Mereka tidur dengan berbagai posisi, termasuk saya tentunya. Tapi para pengamen rasanya mereka tidak rela membiarkan penumpang terlelap. Sebagai pengganti tidur, saya memilih makan. Jadi kalau kata orang-orang yang biasanya kereta, pecil yang enak itu pecil yang naik dari penjualnya dari Kroya. Seperti ini. Makan malam seharga 2.000 rupiah cukup mengganjal perut. Sementara hati mulai curiga. Jangan-jangan kereta ini tak pernah sampai Jogja. Untunglah kecurigaan saya tak terbukti. Meski molor dari jadwal, sampai juga saya di Jogja. Jogja.